dan dia betul-betul mujizat, pertanyaan saya kalau ada sembarang orang Kristen yang ada disini termasuk Pak Pendeta, hafal satu lembar satu lembar, at Bible saya akan masuk Kristen saat ini, silahkan satu lembar asal pastiti komen silahkan, satu lembar tapi Al-Quran, mujizat Rasulullah, subhanallah luar biasa jutaan orang hafal di luar kepala hattaan SD, enak cil banyak itulah mujizat Rasulullah, abadi sepanjang baik, untuk acara pertama kami persilakan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Isya Nurubaki kepada Ibu Anissa Fianya Anissa, kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini siang hari ini Maret 12 Maret 2013 kami melaksanakan dialog yang ketiga dari dialog yang pertama yang telah dilaksanakan pada bulan Desember dan Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT kami dipercayakan lagi untuk mengadakan dialog ini pada hari ini dan sebelumnya bulan Februari kemarin kami sudah mengadakan di Bandung dan Alhamdulillah respon dari semua jamaah dan juga pemerintah daerah Bandung sangat luar biasa bagi kami dan pada saat ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia Creative Center yang pada saat ini telah mendukung kami dalam memberikan tempat untuk pelaksanaan acara debat terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan kami bekerjasama dengan Indonesia Creative Center Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi bagi yang dimana Yayasan Alishanur Urbaki ini adalah fasilitator dari para muhalaf Indonesia yang pada saat ini kami mencerminkan Pak Guyuban Muhalaf Pak Guyuban Muhalaf yang ada di Sunda Kelapa dan pada saat ini menjadi salah satu pembicara dari kami untuk acara ini adalah Bapak Agustinus Kainama selaku ketua Pak Guyuban Muhalaf Sunda Kelapa dan saya juga di Sunda Kelapa sebagai wakil ketuanya karena bersermin dari apa namanya kegiatan muhalaf makanya kami mengadakan dialog ini agar lebih terbuka dan juga lebih memahami dari masing-masing agama jadi perbedaan itu tidak perlu kita apa namanya tidak perlu kita membuat perbedaan sampai menempatkan berantem atau dengan kekerasan tapi perbedaan itu kita lakukan untuk seperti hal-hal pada siang hari ini atau pada pagi hari ini yaitu dialog terbuka dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mui dari Jakarta Barat yang sudah hadir di tempat ini dan juga mendukung kami dalam melaksanakan acara pada pagi hari ini semoga di Jakarta Barat ya Pak ya kita bisa melaksanakan kembali dengan support dari Yassan Al-Anwar pada siang hari ini saya hanya menyampaikan dari penyelenggara dan juga sebagai penelitian pelaksana kami disini melaksanakan dialog atau debat terbuka antara Kristen dan Islam ini bukan mencari apa namanya satu perbedaan yang membuat kita berdebat dan akhirnya menjadi satu pertengkaran tapi disini kami mencari solusi bagaimana perbedaan itu bisa di menjadikan satu keindahan jadi untuk para pembicaraan juga dan juga pada ibu-ibu yang ada pada pagi hari ini mohon jika di pihak muslim menyampaikan apa namanya materinya kita wajib untuk mendengar dan dari pihak Kristen menyampaikan materinya kita wajib mendengar kita saling menghormati bahwa dari masing-masing ajaran itu kita apa namanya jangan menjadi satu pertentangan jadi coba dari materi yang akan disampaikan nanti kita melihat mana yang bisa kita menjadikan satu masukan buat kita sebagai umat Kristen atau sebagai jemaat apa namanya sebagai muslim jadi disini kita tidak akan mencari pertengkaran tapi kita mencari perbedaan itu bagaimana bisa menjadi suatu keindahan dan yang melalui perbedaan itu yang punya aturan cukup sampai disini pembuka saya dan pada pagi hari ini saya membuka debat terbuka lintas agama dengan mengucapkan basmala bismillahirrahmanirrahim dan saya sampaikan kepada moderator saya ulang biar semara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini kan jadi semangat Alhamdulillah wa syukurillah bapak ibu dan saudara sekalian khususnya yang kami muliakan dari Mui Jakarta Barat kemudian para pendukung khususnya Yayasan Al-Baki Nurul Baki Al-Isya Nurul Baki dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu para pembicara kita yang tadi sudah disebutkan yang juga kami muliakan Alhamdulillah hadir kebetulan satu yang belum hadir Pak Zyokanan yang konon kabarnya beliau mengatakan jam 11 hadir tetapi sebenarnya diisi dulu oleh Bapak Pendeta Al-Maida yang lain sudah disebutkan Bapak ibu dan saudara sekalian ini jadi tegang semua ini saya lihat saya diplototin semua orang ini secara garis besar orang sering mengkategorikan agama ini ada dua agama agama memang untuk diri mereka sendiri untuk komunitas tertentu yaitu agama Yahudi untuk komunitas Bani Israel tidak perlu mereka berdakwah tidak perlu mereka mengembang misi bahwa sesungguhnya Isa itu sebagaimana Nabi Adam tidak punya ayah tidak punya ayah Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu tetapi semuanya adalah manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul disinilah titik perbedaan diantara banyak perbedaan yang lain oleh karena itu pagi hari ini kita mengambil satu tema Yesus menurut Al-Quran dan Muhammad menurut Bible tema inilah yang akan dibahas dalam dialog lintas agama di pagi hari ini bukan tema yang lain oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pembicara hanya bicara kepada tema ini kalau mau bicara tentang tema yang lain nanti di luar forum kita sediakan 24 jam silakan untuk berdiskusi silakan berdialog teknis dalam dialog kali ini adalah nanti 10 menit presentasi dari Kristen 10 menit dari Islam 10 menit lagi Kristen 10 menit Islam 10 menit Kristen 10 menit Islam masing-masing punya waktu 10 menit untuk presentasi kemudian setelah itu dikasih waktu 10 menit lagi untuk Kristen silakan diambil 1 orang boleh 2 orang boleh 3 orang boleh kemudian Islam dikasih waktu 10 menit silakan ambil 1 orang boleh 3 atau 2 orang boleh baik bapak dan ibu saudara sekalian kita awali dialog ini pertama pertama saya berikan waktu 10 menit kepada bapak pendeta ibrahim sebutin kepada beliau dipersilakan boleh berdiri boleh duduk tapi gak boleh jongkok tetapi tidak boleh turun karena itu biar di atas disediakan panggung kayak penyanyi panitia pintar juga ini kepada bapak ibrahim saya ikutin 10 menit waktu dipersilakan monggo shalom besim hamasiyah selamat alik warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi isa al-masih terima kasih kesempatan ini saya akan bergunakan maksimal dari kecil saya muslim ibu saya guru agama di rumah tangga itu dan saya sangat hormat dengan mama saya kelas 6 SD saya baca injil perjanjian baru kalau ada ayat yang menyenangkan hati saya baca keras-keras mama saya tahu kemudian saya bilang mak saya gak akan menjadi orang Kristen nanti kamu masuk Kristen catat saya akan menjadi pembela Islam paling berani kelas 6 tamat SMP tamat penasaran dimana sekolah yang mengajarkan injil sambil saya baca banyak buku Hamran Amri Yusuf Rony saya benci semuanya SMA Muhammadiyah di BIMA dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah kuliah di Solo ambil jurusan perbandingan agama semua agama saya pelajari Yahudi Kristen Islam saya pelajari Hindu Buddha saya pelajari kuliah itu saya pakai kesempatan saya saya dakwah ke Klaten Wono Giri tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam pendeta saya debat malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh saya bilang pada pendeta itu benar pendeta tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam orangnya gak ada orang Islam masuk meci pakai sepatu pendeta itu tidak berkedip memandang saya sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik wajah berseri-seri paling gak berpikir dingin pokoknya saya jelasin arti hudup masuk kamar mandi ambil air sempet diguyur seluruh tubuhnya keluar masa kuyuk masa buddhin sekarang saya sudah jadi orang Islam saya bilang bukan begitu caranya Pak Pendeta terus bagaimana besok pagi datang KKUA ucapkan dua kali masyadar daftarkan nama Bapak disana dilakukannya seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya KKUA sebulan kemudian saya diberikan satu setelan jas karena saya yang kubah pendeta masuk Islam selalu kemudian peninggung orang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen kasihan di rumah inilah yang bisa orang sesat tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus saya bilang kalau ada sepotong ayat ada Muhammad dalam Injil saya masuk Islam lagi enggak ada sepotong itu itu saya pertarungan saya bukan belajar sembarangan tetapi saya sungguh suruh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama dalam betuk kata apapun atau rukun kata apapun Bapak Nanti boleh ungkapkan itu kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya ini tantangan loh Pak 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 Tiai tantangan yang kedua kalau memang Muhammad itu Nabi tentu ada saksi yang boleh memuatkan itu seperti Musa dituntun ditemani oleh Harum ada Nabi penolong pembantunya waktu itu ada pengungkapan bahwa Muhammad satu Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri tak kalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanggungan jawab kepada Rasulullah apa bukti engkau Nabi tunjukkan satu mujizat kalau Muhammad itu adalah Nabi tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Muhammad punya mujizat kalau ada mujizat dalam Muhammad dalam Al-Quran saya masuk Islam lagi sekarang juga tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mujizat dalam Al-Quran tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mujizat katakan kepada mereka bahwa mujizat itu urusan Allah dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mujizat sudah 1400 tahun sampai hari ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk waktu 10 menit yang akan datang silahkan kepada Bapak Ustadz Arifin Purba kepada beliau dipersilahkan tepat tangan untuk Pak Bipurba Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Bangsa Indonesia Allah ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa tujuannya Lita Arof Agal Perkenalan Loh orang Batak kok ada yang Islam bisa cerama lagi Tidak Tidak semua orang Batak tukang copek Serius Orang Batak yang tukang copek wajahnya sangat Orang Batak yang sudah Islam wajahnya bercahaya contohnya saya Tema kita Islam menurut Al-Quran Aisyah menurut Al-Quran Muhammad menurut Bible Agama Salami itu tiga Yahudi Nasrani Islam Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi Pada masanya benar Perjalanan berikutnya diselewengkan Baca Sejarah Kalau orang pintar Baca Sejarah Terbuka sekarang Ini maaf Mungkin saya salah Paulus mengundurkan diri Bukan karena tua Bukan karena sakit Pusing Yang melihat pasturnya Serantau-serantau Masa Islam Betul Bukan karena pusing Kenapa Terjadi perdebatan Perjanjian lama Yang bahasa Ibroni itu Perjanjian lama Yang sekarang Tidak ada satu kata pun Bahasa Ibroni Coba lihat Saudara-saudara Aku sekalian Tangan dipaku Kaki dipaku Kepala dikasih kawat Buri Dipentang Di matahari Terhina Makanya kata orang Yahudi Pantas Itu Isa mati Di saling Hukuman buat dia Menurut Isa Menurut Yahudi Kemudian Bagaimana menurut Nasrani Isa Adalah Putra Tuhan Atau Pribadi kedua Dari Tuhan Dalam tanda konti Menurut Nasrani Di belakangan Tapi kalau Menurut Nasrani Hal Al-Hawariun As-sabikunan Awadun Murid-murid Pertama Dari Nabi Isa Para pendahulu Pertama Muridnya Nabi Isa Tidak demikian Menganggap Ya Isa itu bukan Tuhan Tapi itu sama Allah Nah kemudian Isa mengalami Dia mati Di kayu Itu demi Untuk Menebus Dosa Manusia Inilah menurut Ya Nasrani Sekarang Nah bagaimana Isa menurut Islam Apakah Islam Apa Al-Wur'an Membicara tentang Sebanyak sekali Ayat-ayat Menjelaskan tentang itu Artinya apa Batal Keislami Seorang muslim Kalau tidak mengakui Isa itu Sebagai Rasulullah Batal Boleh karena itu Mari kita lihat dulu Isa Al-Masih Menurut etimologi Dan menurut Terminologi Harus paham Kita ini Apa katakan Isa Al-Masih Dan di akhirnya Huruf S Menjadi Yesaus Kurang enak Dengar Ayat-ayat Dibuang Menjadi Yesus Dan ini Mulai populer Sejak abad Kedua Masehi Di kalangan Orang-orang Nasrani Yang kemudian Sebutan Esau Tenggelam Kata-kata Esau Ilang Abad Kedua Masehi Silahkan baca Sejarah Ini sudah Sedangkan Nah kemudian Sedangkan Kata Al-Masih Atau Mesia Atau Nisha Atau Al-Masih Berhasil dari Bahasa Arab Yang artinya Mengusap Dalam perkembangan Kemudian Sebutan Al-Masih Diubah Menjadi Kristus Diminyaki Atau Diurapi Oleh orang-orang Eropa Menyebutkan Dengan Kristus Sang Penyelamat Atau Penubus Dosa Maka 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 menjadilah Yesus Kristus Nah kemudian Bagaimana Menukis Islam Pertama Isa Lahir Atas Kuasa Allah Wahai Ahli Kitab Yahudi Nasrani Jangan Kamu Melampai Batas Dalam Agamamu Dan Janganlah Kamu Mengatakan Terhadap Allah Kecuali Yang Benar Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam Itu Adalah Utusan Allah Yang Diciptakan Dengan Kalimatnya Yang Disampaikan Kepada Mariam Dan Dengan Tiupan Roh Darinya Jadi Ditiupkan Roh Tanpa Ayah Itu Menurut Isa Menurut Islam Luar Biasa Nanti Saya Nah Kemudian Isa Dapat Berbicara Sejak Dalam Kandungan Sejak Dalam Buayan Maksud Saya Ada Berkirman Maka Mariam Menunjuk Kepada Anaknya Ini Ketika Itu Masyarakat Pada Menuding Mariam Mariam Ente Zinai Kamu Zinai Itu Anak Yang Dalam Yang Kamu Lahirkan Itu Anak Zina Kemudian Ketika Itu Siti Mariam Puasa Berbicara Tidak Akan Berbicara Tidak Ditunjuk Kepada Si Bayi Lalu Orang Berkata Bagaimana 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 Bisa Bicara Kepada Anak Bayi Tiba-tiba Secara Mu'ziza Kola Isa Berkata Yang Masih Merah Itu Berkata Ini Abdullah Aku Ini Hamba Allah Bukan Ini Ibnullah Bukan Bukan Ibnullah Tapi Abdullah Aku Ini Hamba Allah Bukan Allah 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 Memberikan Aku Kitab Injil Dan Allah Menjadikan Aku Nabi Ini Menuh Bersi Islam Kenapa Ayat Ini Dibacakan Kenapa Ayat Diturun Karena Ketika Nabi Dakwah Di Muka Banyak Disana Orang Yahudi Banyak Disana Orang Nasrani Mereka Inkon Konfirmasi Bener Muhammad Datang Mereka Di Tengah Karena Disebutkan Dalam Kitab Taurat Injil Akan Datang Yang Dibacakan Kemudian Isa Adalah Tusan Allah Jelas Menurut Islam Al-Masih Putra Marim Itu Hanyalah Seorang Rasul Yang Sesungguhnya Dia Telah Berlalu Sebelum Di Beberapa Rasul Dan Ibunya Seorang Yang Jujur Kedua-duanya Bisa Biasa Memakan Makan Makan Perhatikan Bagaimana Kami Menjelaskan Kepada Mereka Ahli Kitab Ayat Tapi Bagaimana Mereka Bisa Dipalingkan Kemudian Isa Bukan Anak Tuhan Dan Bukan Tuhan Sesungguhnya Telah Kasirlah Orang Berkata Sesungguhnya Allah Ialah Al-Masih Putra Mariam Jadi Ini Ayat Diturunkan Ketika Ada Yahudi Dan Masrani Dan Sudah Ada Anggapan Mereka Ketika Itu Isa Itu Anak Allah Kafir Menurut Islam Nah Kemudian Saudara-saudara Yang Dimuliakan Al-Ia Allah Isa Diselamatkan Dari Yang Salih Ini Akidat Orang Islam Dan Perkataan Mereka Sesungguhnya Kami telah Membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah Ini Kata Orang Yahudi Ini Bisa Dilihat Dari Injil Yohanes 16 Ayat 7 Walaupun Tidak Tersulat Kata-kata Muhammad Tapi Makna Di Sana Nah Kemudian Bisa Juga Dilihat 16 Ayat 8 Dan Yang Lebih Jelas Lagi Adalah Yohanes 16 Ayat 13 Ada 7 Kata Ganti Dia Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Dengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal Yang Akan Datang Jadi Ada 7 Kata Ia Jadi Sebetulnya Masih ada Lagi Al-Quran Menguatkan Berita Itu Semua Jadi Dalam Al-Quran Disebutkan Orang Yahudi Men Nasrani Mengenal Muhammad Dalam Kitab Mereka Seperti Mereka Mengenal Anak Mereka Sendiri Kira-kira Demikian Tepuk tangan Untuk Pak Arifin Kurwa Beginilah Kalau orang Batak Sudah Gala Tetapi Diskusi Kali ini Tidak Mencari Menang Dan Tidak Mengekspresikan Kegalakan Tetapi Diskusi Hari ini Untuk Menjadi Media Masing-masing Berita Dan Ustadz Berdakwah Kepada Kaum Yang Ada Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Untuk Yang Ketiga Pembicara Kita Adalah Pendeta Pendeta Apa Aktivis Kereja Yaitu Bapak Luga Tambunan Sama-sama Batak Tadi Saya Mendengar Pak Arifin Kurwa Mengatakan Kita Harus Melihat Sejarah Betul Tetapi Cara Melihat Sejarah Kita Melihat Sejarah Dari Level Mana Level Bawa Atau Atas Tingkat Hikmat Seseorang Itu Levelnya Ada Daniel 1 Ayat 10 Mengatakan Bahwa Orang Yang Penuh Kudus Dikatakan 10 Kali Lipat Jadi Cara Memilih Sejarah Dari Hikmat Manusia Atau Hikmat Rok Kudus Jadi Kita Harus Mengerti Level Hikmat Dikatakan Bahwa Tentang Kita harus Melihat Sejarah Bagaimana Muhammad Ada gak Dia Dibuatkan Di dalam Perjanjian Lama Pada Waktu itu Abraham Dikitab Kejadian Meminta Kepada Allah Karena Dia Tidak Memiliki Anak Dia Mengatakan Gini Allah Boleh gak Ismail Jadi Pemimpin Dunia Dikatakan Dikatakan Kalimat Nasli Sekiranya Ismail Berkenan Hidup Di Adapamu Ya Allah Kata Abraham Meminta Kepada Allah Supaya Keturunan Ismail Nantinya Akan Memimpin Dunia Karena Sekarang Muhammad Yang Menyempurnakan Kita Para Nabi Dan Memimpin Nabi Betul Menurut Islam Dan Itu Yang Diminta Oleh Abraham Kepada Allah Sekiranya Ismail Hidup Di Hidupan Tapi Tuhan Menjawab Kepada Abraham Tidak Ismail Akan Jadi Besar Dan Dia Akan Memperenakan Raja Raja Nah Muhammad Saya Tidak Mencinta Dia Tetapi Dia Satu Satunya Nabi Yang Tidak Menurut Rauh Kudus Dia Tidak Dihurah Rauh Kudus Makanya Yesus Berkata Dalam Yohanes 3 Ayat 5 Tidak Boleh Orang Masuk Kedalam Kerajaan Alam Jika Dia Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Muhammad Menyuruh Orang Menyembah Allah Sombah Allah Yesus Menyuruh Orang Menyembah Allah Tapi Beda Bedanya Bedanya Apa Yesus Menyuruh Orang Menyembah Allah Harus Berdiri Dengan Roh Kudus Tetapi Muhammad Menyuruh Orang Menyembah Allah Tidak Perlu Pakai Roh Kudus Langsung Menyembah Apa Efeknya Kalau Menyembah Allah Tanpa Roh Kudus Apa Efeknya Nggak Efeknya Apa Mati Langsung Pada Waktu Di Gunung Sinai Tuhan Berfirman Kepada Kusat Berikan Batas Di Gunung Itu Jangan Ada Boleh Yang Menaiki Gunung Itu Binatang Pun Menyentuk Gunung Itu Dilepar Badu Harus Mati Jadi Menyembah Allah Tanpa Roh Kudus Itu Sama Juga Dengan Lidah Anda Anda Taruh Di Kabel KRL Allah Itu Sepertika Nah Jadi Perbedaan Ini Kalian Harus Tahu Yesus Mengajarkan Orang Menyembah Allah Yohanes 35 Tidak Ada Orang Yang Bisa Masuk Dalam Hadirat Tuhan Sekejuali Ya Kan Adan Roh Nah Muhammad Tujuan Muhammad Datang Kedalam Dunia Ini Apa Mau Tahu Tuju Apa Mau Tahu Oke Tujuannya Cuma Satu Jangan Sampai Pak Insan Penurunan Roh Kudus Jangan Sampai Pak Haridin Penurunan Roh Kudus Ditutup Dengan Kalimat Yang Sangat Indah Kalimat Yang Sangat Agung Dibungkus Yaitu Kalau Masalah Allah Anda Tidak Menyembah Allah Allah Sudah Sudah Besar Yang Jadi Masalahnya Adalah Anda Berdosa Mau Menyembah Allah Mati Menyembah Allah Harus Dengan Roh Muhammad Tidak Mengatakan Kepada Islam Jangan Kau Penurunan Roh Kudus Ini Seperti Itu Dia Cuma Membuat Seperti Ini Sudah Kita Enggak Usah Ajarin Pengajaran Yang Satu Ini Suruh Aja Tumpah Allah Tumpah 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 Gimana Dung Tumpah 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 Yesus Sampai Dia Mati Tumpah Roh Tumpah Tumpah Allah Muhammad Datang Tumpah Langsung Masuk 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 Kalau Bahasa Gaung Selonong Masuk 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 Allah Itu Kudus Adam Jatuh Kedalam Dosa Roh Kudus Munir Langsung Padahal Adam Dicintakan Ibu Adam Bener Dengan Roh Nabi Musa Saja Itu Penolong Roh Kudus Daud Penolong Roh Kudus Cuma Yang terakhir Doa Yang Tidak Penolong Kudus Kenapa Tidak Penolong Kudus Itu Misi Utamanya Jangan Sampai Yang Ada Disini Penolong Kudus Tujuannya Apa Penolong Kudus Supaya Kita Dilayakkan Dikuduskan Masuk Dalam Adilat Tuhan Karena Allah Itu Kudus Misi Ini Ditutupin Dengan Halal Yang Macem Macem Kamu Harus Menyayangi Anak Yatin Loh Semua Tempah Sonah Kamu Menyayangi Nah Itu Bagus Kamu Harus Mentahati Orang Tua Nggak Boleh Nakal Nggak Boleh Tujina Tapi Jangan Sampai Bener Bener Kudus Karena Kalau Bener Bener Kudus Saya Sama Sama Juga Dengan Anda Naroh Lidah Di Kabel KRL Anus Ketika Makanya Waktu Bangsa Israel Pada Waktu Tuhan Turun Gunung Sinai Tuhan Insai Inikan Saya Tuhan Yohanes Tiga Ayat Lima Ayat Ketika Tuhan 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 apa ini saya kambing itu disini saling masih udah udah sabar 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 bu mencari Allah itu gak gampang udah 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 jadi Tuhan itu tidak mudah jadi kalau ada percayaan ini kita harus ngomong baik, tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan Ibu, Bapak, Saudara sekalian debat seperti ini itu biasa di negara lain jadi gak usah terpanjang emosi baik audien maupun pembicara gak usah terprovokasi biarlah mereka mengekspresikan ajaran mereka dari situ kita tahu yang Islam tahu bagaimana Kristen yang Kristen tahu bagaimana Islam kalau nanti ada apa itu urusan moderator yang mengatur tadi sudah saya hentikan sudah para pembicara yang kami melihatkan biar moderator kalau moderator sudah gak sanggup lagi kita bubar kalau moderator sudah gak sanggup lagi kita bubar sekali lagi itu potongan untuk para pembicara kita baik sudah mulai senyum lagi yang keempat sekarang kepada Pak Insan L.S. Mokoginta kepada beliau oh Bapak Agustinus Kayinama kepada beliau 10 menit dibersilahkan sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita sudah mulai dingin sambil minum dan nikmati senek dengarkan Bapak Agustinus Kayinama silahkan ala ilaha illallah wa 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 ala ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim izaja alasrum wahi wal fad wa ra'aytamna sayada puluna fililahi afuajah fasabih bihammi rabbika was takfir was takfir was takfir dimanapun saya di telpon untuk datang Insya Allah saya punya waktu untuk datang saya tidak pernah tahu temanya tidak pernah saya hanya datang untuk mengikuti tema yang diberikan bukan karena tergiur bisa kawin 2-3 kali bukan oh tidak perlu tetap tangan Bapak kemuliaan hanya untuk Allah saja jangan ambil kemuliaan itu nanti salah saya datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak waktu itu sedang hibur dari Leda ada begitu banyak negara yang saya kunjingi dan saya sampai sekarang masih berterima kasih karena yang bayar pihak gereja saya tidak bisa pungkiri itu sampai sekarang Mami dan Pak Mami saya sudah tinggal kakak saya tiga kudeta seharusnya saya yang paling berusia juga pentah bisan saya tahun 2004 di salah satu gereja GPIB terbesar stop titik segera kelapa gak usah diterusin lagi yang jelas saya memeluk Islam karena justru tema ini Bapak Ibu usipiannya gak pernah kasih tahu itu temanya tapi begitu datang saya bilang subhanallah 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 ini temanya saya datang ke sini bukan untuk membicarakan hal-hal lain seperti yang siapa tadi ini ya abang ini yang dari Sumatera Utara bilang mari kita lihat dari sejarah gak usah lihat sejarah toh Pak Abang juga di depan bicara tidak sejarah akhirnya akhirnya bukan sejarah yang dipaparkan karena dari ayat ini itu cerita tentang Abraham itu mulai dari kejadian itu sampai dengan kejadian 17 ya 13 tentang sunat dan sebagian tentang Israel tentang Ishak itu ada semua nih itu Injil bukan sejarah kalau memang mau lihat ketatapan sejarah mari kita lihat tapi temanya bukan begitu temanya adalah bahwa sebetulnya yang ingin diberitakan lewat tema ini bukan debat kusir bukan ini bilang Muhammad begini Rasulullah sallallahu alaihi wassalam lalu orang muslim bilang Jesus begini Jesus begini Yeshua itu begini bukan nah bos saya udah tinggal disana dua bulan lebih bersama para pengerja menara doa om Niko itu yang bayarin saya dan beliau masih hidup saya masih sayang sama dia setiap minggu saya antar mami lalu saya cium dia bukan ciuman Judas tidak ada itu bos yang ingin saya sampaikan buat om pendeta bu pendeta om pelayan dan sebagainya karena Jesus Christ itu yang membuat saya menjadi mu'alaf gak usah pakai panjang lebar Jesus Christ yang bikin saya mu'alaf Yahshua Mesiaka itu yang bikin saya jadi mu'alaf ini kan disini temanya ya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam menurut Bible Isa al-Masih Yesus menurut Al-Quran itulah yang kita bahas titik segera kelembang gak usah gak usah gak usah sampai terjerat dalam emosi tidak karena Kristus sendiri mengajarkan kasih kalau memang percaya dia disalib kepada sesudara ku yang Kristian dan asra yang dikatolik also kalau seumpamanya saudara ku masih percaya itu bahkan Yesus tengah malam digambarin dia tidak apa-apa apalagi baru dihima apalagi baru ditanya seperti tadi my brother and sister bapak ibu yang saya kasihi saya sangat hormati begitu kuatnya pengaruh kasih kerendahan hati lemah lembut dari Yesus Christ itu yang saya contoh yang akhirnya membuat saya memeluk agama Islam bukan pindah agama sekali lagi saya tekankan kainama ini dari Ambon ini saya dari Haruku saya dari kampung bu saya dari kampung saya lari dari Haruku karena papi tugas di Surabaya saya lari papi Armada 708 marinir dia sampai meninggal paket saya sampai nggak pernah naik karena dia pindah saya tidak mau berdiri karena saya biasa tidak pakai sepatu karena dulu saya selalu masuk rumah dia dengan membutuhkan sepatu saya menghidah saya akan fitnam dia jadi Tuhan padahal Matius 71 jelas-jelas tulis saya nggak bilang lihat sejarah karena kalau sejarah urusannya panjang saya sekarang sudah tulis master buku saya yang ketiga tapi ini masih diperdebarkan karena ada dua orang yang ingin diperdikkan ini buku tapi jendulnya masih protoket if jendulnya masuk sorda Yesus Kristus bapak ibu ini aja mau bilang dua saja nggak usah cari ayatnya nggak usah capek kita mempertahankan ayat karena topik tulisnya dalam bahasa Yunani orang Yahudi yang diceritakan dalam bahasa Yunani ini saja sudah bingung orang ini saja sudah bingung bos bagaimana seorang Yunani menceritakan tentang kebesaran seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang tinggalnya Iyarusalem yang tinggal di Yerusalem yang kebesaran yang tinggal di Yerusalem yang tinggal di Yerusalem belum ada BBM belum ada internet lalu orang mau membahas tentang sungkau-sungkau gue libasan yang katanya pedofilia yang katanya epilepsi yang katanya doyang kawin yang katanya dimana tangannya disitu ada darah bagaimana membicarakan jarak dari Yesus Kristus naik surya sampai dengan semua lahir pun saja sudah 571 tahun bos, ditambah usia penasuran 40 tahun 611 tahun dari mana kita menjelaskan hal itu dan saya bersyukur karena omok mengopini sama dengan kami akhirnya biasanya kristus mengasihi bapak ibu omokok dan saya, semua kristus mengasihi sampai dia bilang begini matius 721 kalau kau mau masuk surga kalau kau tidak mau masuk raka jangan panggil aku Tuhan kita mempunyai sikap kasih dan toleransi seperti dikatakan oleh bapak Martinus oh Agustinus itu sebetulnya itu yang mau saya jawab tapi beliau lebih forsinya lebih kepada muslim atau ajaran-ajaran dan islam saya sementara masih apa mengapa mengapa Al-Quran atau muslim atau umat islam mengatakan demikian dan kenapa kristen atau kristiani mengatakan demikian jujur aja saya tidak pernah bilang sama moderator yang kau atau ibu piangan sebenarnya mempengbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil tidak akan pernah ketemu sampai langit runtuh selesai baru ketemu itu karena langit belum runtuh ya sudah saya sudah bilang sama beliau tidak akan ketemu tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut karena perbedaan waktu perbedaan tahun kristen muncul sebenarnya jujur aja nanti baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian waktu itu Martin Luther sebelum itu itu adalah katolik yang memahami misias yang disebut Yesus karena Yunani atau misias yang disebut oleh Islam dengan nama Isa itu sudut pandangnya sudah berbeda lalu Kristen lahir tahun 1500 itu juga berbeda lagi dengan katolik berbeda lagi dengan muslim tambah jauh jujur aja sudah jauh ini tetapi saya mau kasih tau sudut pandang saya adalah setelah saya mendalami tentang Nasraya Misikani Yerusalem itu adalah waktu Isa Masih atau misias yang disebut oleh orang Yahudi yaitu Yeshua Hamasyah itu waktu ditolak oleh bangsa Yahudi karena dia mengaku aku dengan Bapak adalah satu itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi berpujung dia di Salim akhirnya apa rekam rekam jejak Yesus atau rekam jejak secara sejarah daripada Yeshua ini hilang tidak ada lagi yang mengerti persis titik-titik komanya tetapi itu disimpan oleh oleh Nasrani dari keturunan keluarga Miriam Yusuf disimpan sampai sekarang Kristen pun tidak tahu sehingga Kristen hanya mengetahui Yesus itu dari sudut bandang Yunani yang sudah dilubah-lubah karena saya jujur saya teologi dan saya harus netral jadi saya bilang sebenarnya apa dikatakan oleh Bapak memang dia akan datang satu kali lagi apakah Buddha apakah Hindu atau Muslim atau Kristiani ataukah Nasrani itu akan berada pada ketika dia satu kali lagi dunia ini akan berada pada ketika dia karena dia memang waktu saya memahami ini saya tidak perlu pakai injil karena nanti karena Bapak-Bapak tidak tahu banyak-banyak tanah injil tapi semua kasih tahu saya pernah bilang bahwa di alam semesta ini diciptakan karena kita pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini terakhir baru manusia diciptakan adanya manusia ini karena alam semesta ini diciptakan kalau dia tidak menciptakan manusia alam semesta tidak diciptakan siapa menciptakan itu yaitu ucapan yang keluar dari sang pencipta yang disebut Bapak oleh orang Kristen atau disebut oleh orang muat Muslim yaitu Allah atau Allah itu Yesus itu atau Yeshua atau itu sebenarnya ucapan ucapan dari sang pencipta yang turun ke bumi dia harus menjami menjadi daging manusia dulu karena kalau tiba-tiba dia turun ke bumi dalam dari langit tiba-tiba muncul manusia akan terpengong-pengong dan akhirnya tidak percaya atau percaya maka dia harus lewat rahim wanita yang bernama Miriam ikuti prosedur normal lahir 9 bulan 10 hari tapi dia punya misi adalah dia pertama kali Isa masih datang ke bumi ini adalah menyelamatkan umatnya dulu Yahudi bukan kita bukan Muslim bukan saya Kristen tidak pertama kali Yahudi tapi Yahudi menolak waktu dia menolak dia masih belum bilang apa-apa ya sudah jadi acaranya dipenihara oleh keturunan daripada Ibu Maria sama Yusuf sampai hari ini nah yang keluar dari yang keluar dari Palestina itu nanti di Yunani baru mereka menerima ajaran Mesias tapi dengan nama Yesus atau Yesus Christo sehingga terlahir makanya Kristanoi itu dari Yunani tentunya apa tidak bapak tadi benar sekali bahwa pemahaman ya pemahaman kitab dari Yunani yang aslinya Ngamil Ibrani sudah berubah bentuk sudah terjadi korupsi korupsi kitab suci juga ada di korupsi tapi saya mau katakan sekali lagi Isa al-Masih yang diambil dari bahasa Arab bahasa Arab mainnya Isa al-Masihah itu Arab main atau dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yesua Hamasyah yang lalu ter Yunani menjadi Yesus atau Yesus Christo atau kita sekarang panggil Yesus sebenarnya sebenarnya kita nanti ini kalau saya boleh kata kepada manusia kita semua akan berhadapan sama dia satu saat karena dia takat-takat tidak ada satupun Nabi di atas muka bumi ini dari sejak Musa dari sejak Ibrahim dari sejak sebelumnya pernah berkata tidak ada orang akan sampai kepada Bapak jika tidak mulai aku tidak ada satu manusia berani bilang begitu sekalipun Nabi Muhammad hanya dia berani bilang tidak ada satu pun orang yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku itu saja sudah bisa saya sampaikan itu harus kita ingat-ingat karena kita akan nanti tidak lagi di bumi ini kita mendengar kata itu dan dia akan datang lagi pada kami sekali lagi jadi saya mendalami tentang Isar masih bukan dari Kristen lagi bukan dari Muslim tapi saya langsung dari keluarga Yusuf dan Maryam yang sekarang turun-turun masih dia jaga tapi dunia tidak tahu tetapi mulai sekarang ini terbuka aksesnya di internet atau di ada di museum di Yerusalem tidak ada Israel sudah membuka akses itu karena dia Israel sendiri orang Yahudi sendiri terkejut kok ada kok ada kok masih ada ajaran misjas yang murni dipelihara tidak terkontaminasi oleh sahabat pun dari sekali lagi sebagai kami saya sebagai komunitas dari Nasrani yang berpusat di Nepal dan sekarang di Yusuf sudah ada dari Nasrani yang dari Syria yang langsung hijrah ke India Nepal itu tetap memegang bahwa Israel Masih atau Yeshul Masih itu mempunyai sifat-sifat yang sangat toleransi bahkan dia katakan jangan beritakan ajaran kepada bangsa-bangsa lain kecuali dari bangsa Yogi itu adalah pesan hanya kepada bangsa lain tetapi kita ada pengalaman yang terlalu memang saya akui tapi pada terkaitkan saya dari pendieta belum ada yang sadar atau mungkin sadar tapi bagaimana merupanya jujur aja saya pernah kasih tahu sama sekolah-sekolah tinggi ini harus kaji lagi kaji lagi amanat agung mati utuh 8 itu telah terjadi korupsi yang tadinya ibrani dirubah itu terjadi korupsi tapi saya tidak mau berdebatkan itu dari sekali lagi saya setuju dengan bapak bapak sebelah kami bahwa memang Kristus itu karena Kristus bapak-bapak dikatakan Islam itu saya tidak kaget saya tidak terjadi terjadi saya tidak terjadi karena memang semua masih mencari itu yang terjadi tepuk tangan untuk bapak adir sekalian insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya kebetulan pembicara terakhir mungkin bisa porsinya dilebih dikit tadi menarik sekali kalau saya mengamati pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan sudah keluar dari konteks yang sebenarnya ini yang sedikit yang masuk kebanyakan keluar katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi dengan roh kudus makanya bukan Nabi tapi setiapnya orang kalau dipenuhi dengan roh kudus tidak mungkin ya tidak mungkin berakhlakul karima yang buruk kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karima yang tidak baik ya ya itu kalau dipenuhi dengan roh kudus tidak mungkin ya orang tidak dipenuhi dengan roh kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karima tunjukkan ajaran kasih sayang lemah lembut bukan seperti tadi maksudnya baiklah kemudian juga Pak Luka mengatakan seolah-olah tadi Ismail tidak diberkati oleh Allah itu dia tidak menunjukkan ayatnya itu di kejadian 17 ayat 15 sampai 19 bagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah biarlah Ismail berkenan hidup di hadapan tapi Allah berpikir tidak titik tidak bukan menolak tidak itu tidak Saramu tetap akan melahirkan itu permohonan Abraham kepada Allah kan sudah ada Ismail karena dia merasa sudah tua tidak mungkin punya anak sudah mau nomor makanya dia bilang biarlah kan sudah ada Ismail yang Allah menolak tidak istri Musarah tetap akan melahirkan anak dan kebetulan terjadi lahirlah Ishak bukan penolakan terhadap Ismail kamu lihat terhadap Ismail ayat ke-20 nya kata Allah tapi tentang Ismail aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar dia akan kuberkati dan sebagainya itu sendiri berkati oleh Allah nah kemudian tadi menurut Al-Quran yang Nabi Isa merupakan salah seorang Nabi yang sangat-sangat kita muliakan akan tidak cempurna iman seorang Islam tidak beriman kepada semua Nabi termasuk Nabi Isa tapi keberadaan Nabi Isa dalam peran dia hanya sebatas Nabi atau Rasul yang diutus hanya kepada kaumnya saja dan dia menjarakan kepada Isa kita pikmat Taurat dan Injil dan menjadi Rasul kepada Bani Israel saja kemudian kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel bahkan di dalam Al-Quran di surat As-Sob ayat 6 justru Isa sendiri memberikan saksian kata Isa hai Bani Israel sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu membenarkan yang sebelumnya dari Taurat memberi kabur gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudah namanya Ahmad nah inilah Ahmad inilah yang Bapak bilang tadi para lektos di dalam bahasa Yunani itu Ahmad dalam bahasa Arab yang terpuji seorang penolong yang lain maksudnya tadi cuma kita tidak membahas khusus panjang kita memberikan bukti-bukti tentang kerasulat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya nah kenapa Allah melutus Nabi Muhammad yang menjadi Rasul terakhir menutup para Nabi khataman Nabi karena semua Nabi sejak Nabi Adam sampai Isa Allah Isabel ya orang Kristen bilang Yesus mereka itu sebenarnya hanya diutus untuk kaumnya saja Nabi Isa Allah diutus hanya untuk Bani Israel saja bukan untuk seluruh dunia seluruh ram semesta maka jadi ibarat semua Nabi sejak Adam sampai Isa mereka itu cuma Nabi lokal ya kan Nabi lokal makanya perlulah orang awam untuk seorang rasul terakhir dengan bombal wahyun terakhir Quran dan agama Islam untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebetulnya menjadi satu agama yang berlaku untuk seluruh semesta berlaku untuk seluruh manusia tidak akan untuk engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui nah ternyata apa yang dikatakan melihat Nabi Isa tersebut itu ternyata benar apa yang dikatakan Isa Rasul untuk bandi Israel di Injil ini Injil Matius Pasal 10 56 ini ucapan Yesus Yesus punya murid tugas orang dia suruh semua muridnya silahkan dakwah kemana saja tapi Yesus wangi jangan kamu menyimpang kebangsa lain atau masuk kota orang Samaria tapi pergilah ke domba yang hilang dari umat Israel kenapa kan memang dia ditugaskan hanya untuk bandi Israel saja tidak untuk seluruh dunia kemudian kita lihat disini Matius 15 adalah pelampak ini pengakuan Yesus yang jujur dan polos tertus di Injil kata Yesus aku ditusun yang berat domba-domba yang hilang dari umat Israel Yesus yang berkata kemudian kita lihat disini kisah Rasul 13 23 dan dari keturunannya sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juruselamat bagi orang Israel yaitu Yesus coba digeser sedikit ini dikubuskan jadi Yesus dia seorang juruselamat tapi hanya untuk berani Israel bukan untuk seluruh alam semesta atau seluruh dunia bahkan Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia di Indonesia dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil dilarang Yesus sendiri kita lihat di kisah 16 26 dan 7 dan mereka melintasi tanah kegida dan tanah dia kena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia dan setibanya di Indonesia mereka mencoba mereka masuk daerah dunia tapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka pertanyaannya Indonesia masuk Asia masuk berarti Indonesia termasuk yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil kenapa karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja tidak untuk seluruh dunia tidak untuk seluruh alam semesta tentang roh kudus saya kembali sedikit roh kudus itu kalau kita semakin mereka jibril roh kudus itu baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 381 masih pada kompresi kalkedong Pak ya Pak Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 masih jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu ibarat kita mutamar manusia mengangkat Yesus jadi Tuhan roh kudus diangkat jadi Tuhan itu kompresi kalkedong 381 jadi Yesus dan roh kudus jadi obdum trinitas itu yang mengatakan itu manusia anak berjuta-juta manusia hidup di dunia ini berjuta-juta manusia anak kecilnya banyak yang hafal-hafal di luar kepala betul? karena dia betul-betul mutisan pertanyaan saya kalau ada sembarang orang Kristen yang ada disini termasuk Pak Pendeta hafal satu lembar satu lembar saya akan masuk Kristen saat ini silahkan satu lembar asal pas titik komen silahkan satu lembar tapi Al-Quran munyi Sadr Rasulullah subhanallah luar biasa jutaan orang hafal di luar kepala kataan anak kecil banyak itulah mudisan Rasulullah abadi sepanjang lalu ketegangan sudah mulai surut hujan seolah mulai akan datang kita tepuk tangan lagi untuk semua pembicara di depan kita dimana ayatnya Yesus mengaku Tuhan ada gak ayatnya Allah 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 saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata aku yang maha kuasa ada ayatnya wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan cuma agak Yesus berkata seperti ini aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah Yesus berkata aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada yang akan ada dan yang akan datang dan yang terakhir dia bilang yang maha kuasa jadi ayatnya ada makanya saya gak pernah detar sedikit pun melawan mereka ini ayatnya ada suara Yesus di dalam wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air itu suara Tuhan mana ada suara manusia bagaikan desau air itu suara Tuhan itu satu mungkin oke terus yang kedua Pak Yesus bilang begini Yesus dilarang memberitakan Injil di Asia di Indonesia bapak harus mengerti Tuhan ini kan membagi tugas kepada 12 rasul ada yang khusus untuk orang Yahudi ada yang khusus untuk bangsa-bangsa yaitu Paulus makanya kan di kisah Rasul kita para rasul bilang bahwa Paulus diutus khusus untuk bangsa-bangsa Petrus memang khusus untuk orang Yahudi diutus jadi bukan berarti Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja tetapi Tuhan membagi-bagi tugas yang satu ini bagiannya perang yang satu ini bagiannya ini jadi Bapak jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu jadi sedangkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28 jadi karena semua bangsa muridku di nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias itu Raja Mesias itu karena Raja Mesias itu bangsa-bangsa Zakaria 9 mengatakan Raja Mesias wilayah kekuasaan dari Raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi bukan untuk Indonesia jadi pemahaman Pak Insan Pak di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nasir rasul-rasul yang akan memenangkan dunia nah sekarang Bapak sedang berhadapan dengan orang-orang seperti itu jadi Bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter kemarin Bu Alisio bilang gini sama saya lu gak saya saya mau masukkan Pak Yokanan saya bilang nyambu masalahnya dia oh enggak kamu kan bukan gelar pendeta Yokanan gelar pendeta oh salah Bu Tuhan itu mau memakai orang gak lihat gelar tapi lihat hati amin siapapun Tuhan bisa kasih roh tuh roh kudus siapapun Tuhan bisa kasih roh kudus Tuhan bisa pakai supaya orang-orang berkhidmat dipermalukan oleh orang-orang bodoh saya pendidikan saya cuma SMA tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kudus tapi aku akan mengangkatan kau ke tempat yang tinggi jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lipat jangan aduh jangan hanya segini secetek jadi yang Pak Yisah bilang tadi kan hanya untuk Asia dan Matius 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku Yesus berkata Yones 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia untuk dunia bukan untuk bangsa Israel nah Pak Yisah juga bilang begini Yesus juga mengajarkan Yesus itu agamanya muslim Yesus juga mengajarkan menyembah Allah Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat Yohanes 3 18 berkata barang siapa siapa percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah bukan hanya percaya kepada Yesus kalau orang percaya kepada Yesus Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama tetapi yang Yesus mau Pak Insan harus percaya kepada Yesus bukan kepada kenadiannya Yolus 3 18 kepada dalam nama anak tunggal Allah siapa dalam nama Yesus jadi harus percaya kepada nama Yesus ini yang suruh Yesus tapi Pak Insan bilang begini percaya kepada dia sebagai nabi bukan salah Yolus 3 18 percaya dalam nama anak tunggal Allah berarti percaya kepada namanya Pak gitu loh Pak Yisah nah terus jadi nama itulah yang kita percaya bukan kepribadiannya jadi utus kita percaya bukan namanya yang kita percaya karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan semua ada orang yang gerakkan setan dalam nama Yesus keluar keluar ada orang sakit dalam nama Yesus sembuh sembuh karena nama itu gak asliat itu yang disuruh Yesus percaya kepada namaku Pak Insan di waktu kami debat di Uit bilang begini Yolus 14 ayat 6 aku adalah jalan dan kebenaran dari hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain saya kasih 100 juta katanya benar Pak ini jawabannya benar ya Pak ya bagi dong lagi langsung gini Yolus 14 ayat 6 tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku itulah yang saya jelaskan tadi tidak ada orang yang sampai kepada Bapak kalau tidak benar-benar kudus nah roh kudus ini Yolus 14 ayat 26 turun dalam nama Yesus makanya tanpa roh kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak makanya Yolus 14 ayat 6 mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku artinya nama Yesus karena nama Yesus itu dengan roh kudus satu Bapak firman Yesus itu firman Kalau saya misalnya gini Pindah Ini akan pindah Apabila ada kata-kata Tapi kalau gak ada kata-kata Gak ada yang terjadi Firman itu sendiri Firman itulah yang menjadikan langit dan bumi Kalau ditanya sama insan Dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi Ya jadikan aja Jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi Dengan firmannya Jadi Kalau Allah mengatakan gini Yang semua yang ada disini Ilang, ilang langsung Itulah puasa firmannya Karena Yesus adalah Aku adalah Firman Tuhan Allah Yang memahkuasa Yesus sendiri berkata seperti itu Berarti Yesus adalah Berikan kemuliaan buat Tuhan Tidak ada satu ayat pun Mengatakan Al-Quran itu mujizat Saya minta satu ayat Pak Yain Kalau ada Al-Quran itu mujizat Ditunjukkan Kalau Muhammad punya mujizat Saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran Pakai Al-Quran sendiri Surat Yunus ayat 20 Mereka berkata Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad Suatu keterangan mujizat dari Tuhannya Maka katakanlah Sesungguhnya yang koib itu Kepunyaan Allah Sebab itu tunggu sajalah Olemu Sesungguhnya aku bersama kamu Termasuk orang-orang yang menunggu Jelas sekali Ayat ini Semua tidak ada Menunjukkan bahwa Muhammad Bisa menyembuhkan orang sakit Menghidupkan orang mati Dan sebagainya Tidak ada satu ayat pun Atau peserta Kalau bisa menunjukkan satu ayat Saya masuk Islam lagi Tidak ada Tidak ada Dan Saya jadi Islam Kristen itu Amrozi Bombali Iman saya goncang Ada satu agama yang membolehkan manusia Membunuh manusia lain Karena perbedaan keyakinan Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini Hanya satu agama yang mengizinkan Boleh membunuh manusia lain Karena perbedaan keyakinan Yaitu Islam Al-Baqarah 191 Bunuhlah mereka Dimana saja Kamu jumpai mereka Al-Baqarah Ayat 191 Kemudian surat Muhammad Ayat 4 Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen Surat At-Tawbah Ayat 29 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul Yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka Ayat ini jelas sekali Boleh membunuh orang Kristen Jadi tidak salah Anda semua boleh bakar gereja Eh Eh Amroji itu Al-Quran Tidak salah Walaupun Amroji sudah dibunuh hari ini Nanti akan ada Amroji baru 10 tahun 20 tahun yang akan datang Kenapa Karena ada kitab sucinya Saya minta kepada Islam Mokoginta Untuk menunjukkan satu ayat Muhammad punya mujizat Kalau mengatakan Quran itu Sebagai mujizat Mana ayatnya Terima kasih Bahkan ada mujizat Nabi Isa dalam Al-Quran Yang tidak ada dalam Bible Seperti contoh Ketika dia bisa berbicara dalam buaya Tetapi kita perlu ingat Jangan kita bangga-bangga dengan Isa Al-Masih Atau Yesus Karena mujizatnya begitu banyak Mujizat Yesus yang begitu banyak Itu terjadi Di Isnillah Atas izin Coba tuliskan seluruh ayat Quran itu Nabi Isa bisa menciptakan burung Menghidupkan orang mati Membangkitkan Menyembuhkan orang mati Itu di Isnillah Ada Di Isnillah Atas izin Allah Yang hebat itu Allah Bukan Yesus Yesus tidak bisa berbuat apa-apa Kalau tidak dikabungkan oleh Allah Banyak ayatnya Bebel Yesus mengaku Tidak bisa berbuat apa-apa Bagi Yesus ketakutan Sama malaikat Kenapa? Karena dia manusia Ya bukan Jadi semua mujizat Nabi Isa Semua terjadi atas izin Allah Sesungguhnya aku ini Allah Maka semua aku saja Itu yang saya tanya Tapi kan tidak ada ayat seperti itu Kalau ada saya kan masuk Kristen juga Tapi memang itu Tidak ada Nah kalau masalah Membunuh tadi Kita lihat Ini ayat Bebel Sampai menyuruh Menumpas Tumpaslah Jangan ada belas kasihan Bunuh semuanya Alak-alak Berbuat harta anak kecil Menyusul Disuruh bunuh Sama Allah Inilah saya bilang Ajaran teroris Sadis Benis Di hadap teroris Itu semua tertutup di Bibel Bukan di Quran Saya heran Surat Muhammad Ayat 4 Beliau menunjukkan Surat Muhammad Ayat 4 Tolong dibaca Pak Ustaz Dengan Eh Pak Pendeta Hati-hati Itu ada di Kurung Ya Apabila kamu bertemu Dengan orang Kapit Di Medan Perang Itu dipulang Maka pancunglah Batang leher mereka Jadi Boleh kita Membunuh Tetapi terhadap Orang kafir Dan itu pun Di Medan Perang Bukan asal Orang ketemu Orang kesembunuh Kalau ketemu Orang kesembunuh Maksudnya kita ada Bunuh mereka semua kan Ya enggak Ayat itu Coba baca Dalam kurung Di Medan Perang Yang namanya Ketemu orang kasihan Di Medan Perang Masa Tepas leher Kita bunuh Kita dibunuh Tapi kata Allah Kata Allah Di ayat sambungannya itu Tawanan itu Kamu boleh Bebaskan Tapi kalau ini Mana tadi Tapi kalau tadi ini apa Bunuh semuanya Tumpas semuanya Jangan ada Belas kasihan Bunuhlah semuanya Anak-anak Maupun perempuan Ya Bahkan anak menyusul Lembu semua Binatang juga Harus ditumpas Dibunuh Tanpa Belas Kasihan Kenapa ini bergeser Betul kali Itu Fokusnya kurang geser Jadi banyak Kalau IH Kejam sadis Biar ada Teroris Sebenarnya Semua tertulis Di Alkitab Bukan di Gerurkan Makanya Saya bilang sama orang Kristen Kalian harus Tersyukur Kepada pelaku teroris Kenapa Kenapa mereka telah Mengamalkan Ayat-ayat Di belakang Kata orang Kristen Oh ini kan perjanjian lama Memang Tuhan Yang diperjanjian lama Perjanjian baru Dekah Sama Kalau Yesus itu Tuhan Ganti sekarang Beginilah firman Tuhan Ganti ya Beginilah firman Yesus Berarti Yesus yang nyuruh kan Bunuh Tumpas semua Bunuh semuanya Anak-anak Walaupun orang menyusul Bunuh Yesus yang nyuruh Berarti kan Kalau Yesus itu Tuhan Silahkan Apa yang terbayang Apa yang terbayang Kalau Yesus Tuhan Kita lihat Nah Bagaimana bayangan kita Kalau Yesus itu Tuhan Ketika Yesus baru lahir Ya Kalau dibiarkan Tak mati kan Ketika Yesus selesai Buang air besar Apa yang terbayang Ketika dia masuk toilet Ketika dia lapar Ketika dia sering membantu Bapaknya Sebagai tukang kayu Ketika apa yang terbayang Kalau Yesus itu Tuhan Sangat merendahkan Yesus Kalau dia sebagai Tuhan Tapi kalau dia sebagai Nabi Anak Maria Wajar Wajar Ya Dan lebih dari Pertama saya Ingin klarifikasi Yang kedua Pucat Yang beli Manusia pun begitu Kalau ininya rusak Ininya rusak Ininya rusak Perbuatannya rusak Yang kedua Saya ingin Katakan bahwa Al-Quran itu Mujizat Wahai manusia Wahai manusia Om Yang kedua Pendek saja Maaf Bung pendeta Dan Om pendeta Dan juga para pengerja Semuanya Sekali lagi Tema Tema ini tidak bisa Diajak Lari Temanya saja Temanya adalah Bagaimana Jesus Di dalam Al-Quran Bagaimana Rasulullah Di dalam Ingin Itu saja Jadi kalau masalah Yang tadi kita bahas Itu nanti lari jauh Sekali Lari jauh Sekali Debat ini dadakan Untuk saling menghargai Dan saling mengasihi Perbedaan memang Dilayarkan oleh Bapak di sorga Agar kita berbeda Punya warna Gitu Pada dasarnya Semua perbedaan ini Asalnya satu Selamat Islam Keselamatan Yang sejati Eum Anjelion Kabar baik Tentang keselamatan Injil Dan maaf Dari jawaban Serta Sangkahan Dari Bung yang terhormat Dan juga Om pendeta Sepertinya ini Maaf ya Kurang menguasai Injil sendiri Gitu Maaf Enggak Bukan untuk Saya gak mau Saya gak mau Bicara begini Kalau tidak Dimulai dari tadi Saya sejak awal Saya bilang bahwa Debat ini Adalah untuk menunjukkan Kasih yang sejati Kasih dan kerendahan Hati yang sejati Yang Kristus Tunjukkan buat orang-orang Saya tidak dapat Dari bos hari ini Betul Hari ini Bos bilang Bahwa dia menunjukkan Sendirinya Tuhan Ketika bos Bos baca Wahyu itu Yohanes yang tulis Di Pulau Patmos Itu tentang vision Tentang hari akhir Dan disitu Tidak pernah diceritakan Bahwa yang nampak Seperti seorang Pemuda itu Bersinar-sinar itu Kristus Yesus Allah tidak pernah Main riddle Allah tidak pernah Main teka-teki Dari sejak pertama Kejadian satu Sampai wahyu Allah tidak pernah Main teka-teki Kalau dia mau bilang Kalau dia bilang Suruh sunat 17 Kejadian 17 dan 13 Sunat Potong kulit katan Enggak ada Enggak ada Sembunyi-sembunyi Enggak ada Kristus pun Kalau kasih riddle Kasih perumpamaan Dia jelaskan Di akhirnya Bos Jadi tidak ada Berarti Yesus Plink-plank Solom Tidak ada Salah penafsiran Tidak ada Bos gini Dengarkan dulu Saya dengarkan bos tadi Saya tidak pernah potong Bos Maaf Matius 721 Ditulis dengan jelas Dengan bahasa Yang jelas Karena dia tahu Si pendengar Belum tentu Ahli teologi semua Si pendengar Itu adalah Rakyat jelaka Yang dikasih Sepertipun bilang Acara Bukan dia Allah bapaknya Bukan Ini masih waktu saya bos Sebentar Jangan ambil dulu Tenang dulu Bapak ibu Saya Saya tidak pernah Bawa bebel Tapi biasanya Saya bawa bebel Saya Saya Tidak berani Bawa Quran Karena itu terlalu suci Buat saya Terlalu suci Buat saya Saya baca Al-Bakoroh Berurak ulang Dan saya Tidak mau Hatam cepat-cepat Karena saya Harus tahu dulu Apa artinya Karena itu adalah Syifa Karena itu adalah Obat Obat jangan dimakan Terlalu banyak Nanti jadi racun Tapi harus hati-hati Sesuai dengan dosisnya Bapak ibu Begitu juga Matius 721 Disitu ditulis Dengan jelas Sekali bahasa Yang gamblang Yesus sendiri Keluar dari mulutnya Jesus Christ Yang sangat Aku hargai Dan aku kasihi Sampai detik ini Dia bilang Begini Mau dengar Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Adonai Adonai Bukan krius Bukan kriye Dalam bahasa Rukum Sujud Solat tengah malam Seperti Yesus Dikas Jemani Tahajud 6 roka Oh Itu semua Sudah nyata Dan gak bilang Tidak usah pakai Perumat Tidak usah pakai Kita tilik Dari yang tersuruh Ters Capek Jesus tidak mau capek Tiga tahun Dia disini Kasian Jangan fitan Dia jadi Tuhan Dia garis besarnya Begini Matius 721 Itu cuma begini doang Bapak ibu Maaf Bukan saya Memotok Tidak Saya belajar Teologi Sampai lulus Walaupun hitam Saya S2 Teologi Liturgi Bos Udahlah Udahlah Kita gak usah Debat Gak usah Saya Mami Saya sayang Semua Sesudaraku Saya mau bilang Ini Sebentar Sedikit Satu menit Satu menit Nanti diambil Sampai apa Itu Sebentar Satu menit Arti dari Matius 721 Saya mau tanya dulu Kalau orang meninggal Rohnya keluar Tidak masuk Sorga Dia masuk kemana Gampang aja Yesus bilang Bukan orang yang bersiru Kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk Kerajaan Sorga Artinya apa Kalau orang meninggal Rohnya keluar Tidak masuk Sorga Dia masuk Mana Kalau lu Panggil Tuhan Lu masuk Kerajaan Udahlah Udahlah Kita udah semua udah tau Jesus is my friend So follow him Dengan kerendangan Nasranya Nasranya itu Nasranya itu Misikannya Jadi orang pasti kaget Saya kok bukan Kristen Tapi bukan Muslim Bapak ini bilang Saya masih Muslim Jadi begini Kenapa Para Muslim Atau Tokoh Muslim Lebih memahami Islamasi Di dalam Al-Quran Dibanding Orang Kristen Memahami Yesus Dalam Al-Kitab Sejarahnya itu begini Jadi saya belajar Dari Nasranya Aslinya Dari Jerusalem Pada waktu Pada waktu Jerusalem itu Dua kali dihancurkan Satu kantor Jebulu Yang terakhir Rapa Tidak ada satu pun bangunan Kecar tinggal tembok itu Itu tahun 136 Kemana mereka semua Keluarga Yusuf Maryak Mereka lari Lari ke Arah ke Arah ke Syria Lalu Langsung ke Apa Ke India Nepal Itu tidak direkot Oleh orang-orang Teologi Memang tidak ada Tidak ada Lalu Yang Yang selainya Yang lainnya Yang masih Mengalami pemulitan Dari Mesias Yesus Itu lari ke Arab Sampai nanti Ada namanya Warakah Yang Pamannya Segeri Muhammad Makanya Warakah itu Lebih Taus Sifat Isalmasi Sifat Yesus Atau Sifat Yesua Karena Dia dekat Lari Ketemu Yesua Saya Tidak heran Kalau memang Orang muslim Lebih tahu Isalmasi Lebih Dentil Daripada Orang kristen Mengenal Yesus Disini Perbedaannya Lalu Yang Dibawa oleh Paulus Itu Paulus Lari ke Tarsus Di daerah Dia Tukia Itu Tapi Itu Bukan Paulus Karena Paulus Menikmati Juga Martir Tapi Para Orang Yunani Yang Sudah Terlanjut Menerima Pengajaran Mesias Itu Akhir Maul Dia Harus Berasimilasi Dengan Budaya Yunani Lalu Dia Bisa Terima Ajaran 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 Kristiani Atau Ajaran Yesus Tapi Dalam Pola Pola Wacana Yunani Sehingga Sang Melenceng Sekali Dan Saya Bisa Buktikan Nanti Satu Sampai Dimana Melenceng Dan Ini Saya Lagi Berdoa Supaya Orang Kristen Sadar Menyadari Oke Yang Kedua Yang Kedua Yesus Memang Dalam Kristen Memang Tidak Disebut Agama Kristen Tapi Mesias Tidak Ada Disebut Agama Kristen Dalam Kitab Suci Orang Yahudi Ataupun Mas Tidak Tapi Kalau Yesus Saya Tidak Komentar Kalau Mereka Punya Pendapat Itu Kemudian Yang Dikatan Satu Samuel Ini Saya Harus Netral Orang Yahudi Walaupun Waktu Itu Orang Saya Zaman Perjain Lama Membunuh Tapi Pada Waktu Musuhnya Sudah Tidak Berdaya Di Dalam Torah Bukan 100% Tapi 80% Yang memahami Torah Daripada Orang Kristen Itu Ada Larangan Tidak Belit Dibunuh Kalau Sedih Dia Ada 10.000 Di Penjara Israel Kenapa Dia Tetap Ikuti Torah Eh Sudah Tahan Kasih Makan Tiap Hari Berapa Miliard Triliun Israel Harus Kasih Makan Para Orang Penjara Di Penjara Karena Dia Juga Harus Dituntut Balai Torah Tidak Boleh Dibunuh Setelah Di Penjara Tidak Boleh Bahkan Mereka Merespon Sekali Orang Orang Yahudi Sampai Hari Ini Jika Dia Berperang Kalau Dia Masih Pek Senjata Memang Itu Terjadi Sudah Membenuh Tapi Begitu Dia Sudah Dibawa Yang Membenuh Itu Dihukum Oleh Pak Jengkel Yang Sendiri Jadi Itu Pun Dilaksukkan Sampai Hari Ini Tapi Kalau Memang Itu Dikatakan Ada Ayat Teroris Membunuh Di Dalam Alkitab Atau Penyelamah Itu Sebetulnya Tidak Begitu Tidak Begitu Itu Karena Memang Torah Matah Gizu Kalau Yesus Itu Membuat Mujizat Dia Menyumbuhkan Orang Puta Mengusir Setan Segala Masalah Itu Atas Seizin Allah Betul Pak Insan Itu Atas Seizin Allah Tapi Itu Masih Ada Sambungannya Ya Ampun Itu Masih Ada Sambungannya Yohanes 14 26 Yesus Berkata Roh Kudus Diutus Oleh Bapak Bukan Hanya Bapak Bapak Insan Dalam Namaku Jadi Ada Dua Pribadi Yang Mengesahkan Mujizat Mujizat Itu Diutus Oleh Bapak Rok Kudus Yang Membuat Mujizat Mujizat Betul Enggak Roh Allah Melakukan Mujizat Mujizat Dan Roh Tuhan Baca Di Bapak Luka Yohanes Rok Tuhan Turun Seperti Burung Merpati Di Luka Rok Kudus Turun Seperti Burung Merpati Di Yohanes Rok Yesus Membuat Mujizat Atas Seizin Allah Sambungannya Masih ada Itulah Yang Tidak Dikuasai oleh Pak Insah Dan Akhirnya Di Hari Penghakiman Maka Terjadilah Seperti Yang Dikatakan Bapak Ini Dia Memisahkan Antara Domba Dan Kambing Yang Tidak Penuh Roh Kudus Yang Tidak Dibatalkan Oleh Domba Dan Yang Pendudukan Roh Kudus Yesus Berkata Keseorang Sebelah Kirinya Itu Yang Dikatakan Yesus Di Maksudu Maksudu Oke Terima kasih Baik Untuk Selanjutnya Juga Nanti Audien Anda Tanya Dan Bapak Bapak Punya Waktu Lagi Jadi Silahkan 6 Menit Di 71 Ini Yesus Yang Seru Memang Itu Ucapan Yesus Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Mereka Yang Berlakukan Menurut Kehendak Bapak Aku Yang Disuk Gitu Kan Itu Teks Aslinya Bunyi Begitu Enggak Pasti Komanya Yang Saya Baca Tadi Jadi Yang Selamat Kata Yesus Bukan Orang Yang Berseru Yesus Tapi Orang Yang Melakukan Menurut Gendak Bapaknya Bapaknya Siapa Ya Allah Jadi Kalau Selamat Lakukan Apa yang Allah Perintahkan Itu Baru Selamat Bagaimana Mau Selamat Kalau Perintah Allah Tidak Dilakukan Contoh Babi Haram Allah Haramkan Ya Kami Haramkan Mereka Sunat Kami Sunat Mereka Malah Yang Gak Sunat Ya Kan Jadi Apa yang Allah Perintahkan Di Kitab Mereka Justru Orang Islam Yang Kemalkan Berarti Kami Yang Selamat Dom Karena Yang Selamat Itu Orang Yang Melakukan Menurut Tidak Bapak Karena Di Kitab Yakub Pasal 2 Ayat 4 17 Apa Gunanya Kamu Disebut Beriman Kalau Tidak Mempunyai Perbuatan Orang Beriman Tanpa Tidak Ada Perbuatan Sia Sia Ya Kan Iman Itu Sia Sia Jadi Iman Tanpa Perbuatan Iman Itu Dibu Dengan Perbuatan Kita Beriman Kepada Yesus Lakukan Apa Yang Lakukan Yang Perintahkan Nah Itu Baru Selamat Buat Apa Tengah Pengikut Yesus Sementara Kita Tidak Melakukan Apa Yang Beliau Perintahkan Masalah Trinitas Yang Kita Lihat Tadi Ada Satu Tadi Yohanes 14 Ayat 6 Itu Diangkat Dua Kali Tiga Kali Saya Dengar Yohanes 14 6 Itu Ayat Tadi Bikin Ranking Nomor Satu Tertinggi Seluruh Orang Kristen Yakin Dan Percaya Dulu Ketika Saya Beragama Kristen Saya Yakin Itu Luar biasa Ayat Yohanes 14 Ayat 6 Bunyinya Begini Ya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Dengikut Yesus Ya kan Nah itu yang saya tanyakan Ya Ada gak Ayat itu Tertulis di Injil Matius Markus Dan Lukas Empat Injil Masa hanya Satu yang Ngomong Kalau Ayat itu Sangat Menentukan Keselamatan Masjid Di akhirat Kenapa Yang tiga Injil Duluan Terbit Kok Tidak Ada Ayat itu Maka Saya akan Memberikan Hadiat BMW Plus Uang 100 Juta Kalau Mereka Bisa Tunjukkan Ayat itu Dertulis Di Injil Markus Dan Lukas Begitu juga Yohanes 3 16 Yohanes 13 11 Karena begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Yang telah Mengaruhnya Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Dinasa Melainkan Memperih Itu Yang Gekar Itu Tolong Cari Ayat itu Di Injil Matius Markus Dan Lukas Saya yakin Kalau Ngadu Hapalan Alkitab Saya Lihat Pendeta Insya Allah Lebih Banyak Hapal Saya Di luar Ketawa Tanpa Kita Melihat Tentang Trinitas Kita Lihat Kita Lihat Ketika Pernah Diseminarkan Di Semarang Dihad Ini Oleh Tiga Pendeta Guru Besar Dan Satunya Itu Juga Dari Lai Lembaga Alkitab Satu Romo Mereka Tanya Kepada Siapa Yesus Menurut Alkitab Apakah Dia Alah Sejata Atau Bukan Tiga Derempat Sumber Sepakat Yesus Itu Bukan Allah Sejati Allah Adalah Bapak Dan Yesus Itu Utusan Allah Yang Menjadi Jalan Bagi Manusia Untuk Menuju Allah Titik Titik Jadi Yesus Itu Bukan Allah Sejati Tapi Dia Jalan Jadi Rumusan Konsil Nyesi Tegas Dari Masuhi Yang Mengatakan Yesus Adalah Pribadi Kedua Dari Allah Saat Ini Sudah Banyak Para Teolog Tegas Mengatakan Bahwa Dogma Trinitas Sudah Waktunya Ditinggal Kembali Atau Dirombak Bahkan Ditinggalkan Sama Sekali Nah Makanya Ya Saya Berharap Bapak Bapak Kita Sebelak Ini Coba Tinggal Kembali Apa Betul Karena Tidak Masuk Akal Tuhan Itu Punya Tiga Okunum Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Tuhan Rauh kurus Dalam Pandangan Islam Sungguh Kapirlah Kapirlah Orang Mengatakan Bahasanya Allah Adalah Almas Putra Mariam Kapirlah Orang Mengatakan Bahasanya Allah Salah Satu Dari Tidak Trinitas Kapirlah Dan Tempatnya Dimana Di Nereka Makanya Kalau Selamat Ya Saya Berharap Kembali Kepada Ajaran Islam Insya Allah Selamat Sampai Akhirat Ya Saya Menyampaikan Ini Orang-orang Yahudi Nasrani Yang telah Kami berikan Kitab Taurat Dan Injil Kepada Mereka Mengenal Muhammad Itu Mengenal Sifat Sifat Muhammad Itu Yang disebutkan Di dalam Taurat Injil Seperti Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Dan Sesungguhnya Sebagian Di antara Mereka Menyembunyikan Kebenaran Padahal Mereka Mengetahui Karena Turun-temurun Itu Diajarkan Seperti Disampikan Allah Bapak Tadi Itu Diajarkan Turun-temurun Mereka Tunggu-tunggu Tapi Ternyata Nabi Muhammad Bukan Daripada Israel Makanya Mereka Sakit Hati Itu Masalah Tunggu Baik Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Waktu Untuk Sesi Kedua Sudah Selesai Masing-masing Mendapatkan Porsi Waktu Yang Sama Dan Adil Tetap Dalam Rangkah Untuk Menjadikan Forum Ini adalah Media Da'wah Dan Media Mengemban Misi Bagaimana Ruh Kudus Itu Disampaikan Dan Di Bcd Pahami Bagaimana Pemahaman Tentang Yesus Isa Dan Juga Tentang Nabi Muhammad Juga Dipahami Secara Bersama Sama Semua Akan Terpulang Dan Kembali Kepada Bapak Ibu Sendiri Karena Itu Bertanggungjawabkan Iman Di akhirat Kelah Oleh Karena Itu Sekarang Tiba Saatnya Untuk Bapak Ibu Datang Tidak Sia-sia Silahkan Tiga Orang Dari Bapak Bapak Tiga Orang Dari Ibu Ibu Saya Kakong Sama Bapak Siapa Nama Tadi Pak Saya Berdin Bahasa Kur'annya Kalah Kalah Saya Saya Sama Sekarang Tidak Tindak Agama Jadi Saya Maklumi Tadi Kalau Beliau Sudah Lupa Makna Al-Quran Lupa Beliau Ya Inalah Alayuhid Memangkan Muttalan Fahur Lupa Ayatnya Beliau Saya Ini Maaf Saya Bukan Bertanya Saya Memberikan Beberapa Tanggapan Yaitu Mengenai Ketuhan Yesus Dari Tadi Saya Tunggu Tunggu Ayatnya Tidak Ada Yang Sebutkan Yaitu Yohanes 17 Ayat 3 Itu Adalah Yesus Yang Bersahadat Yesus Menyatakan Inilah Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Artinya Sesudah Bahwa Mereka Mengenal Engkau Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Tidak Adalah Tidak Ada Allah Selain Dia Allah Bapak Tidak Ada Allah Anak Tidak Allah Kudus Yesus Itu bukan Allah Sangat Jelas Dia Sudah Menyatakan Allah Itu Tidak Benar Allah Anak Allah Kudus Itu Tidak Benar Yesus Ini Yang Kalian Lupa Baik Sebentar Maaf Sebentar Saya Tambah Dua Ayat Saya Tambah Dua Maaf Ini Saya Duruskan Bahwa Mengenai Mujizat Al-Quran Ya Di dalam Al-Quran Itu Tidak Ada Satupun Ayat Yang Berwarna Alkitab Seperti yang Dibaca Disini Tadi Ya Mengenai Ketika Malekat Datang Kepada Ibrahim Untuk Menyatakan Bahwa Akan Melahirkan Seorang Anak Dia Katakan Tidak Itu Kata Tidak Itu Tidak Pernah Ada Itu Di dalam Alkitab Terbitan Sebelumnya Kemudian Juga Mengenai Bangsa Itu Jadikan Bangsa Itu Bukan Jadikan Semua Bangsa Murid Bangsa Bangsa Itu Kata Itu Mengacu Kepada Bani Israel Bangsa Itu Jelas Tadi Terlalu Dikatakan Tadi Bahwa Itu Murid-murid Dikatakan Bani Israel Itu Jelas Tidak Ada Tidak Baik Baik Pak Romli Yang Kedua Bapak Mau Silahkan Karena Itu Maka Di Ayat Akidah Biasanya Tidak Bisa Dikumpul Jadi Kalau Orang Isra Ditanya Berimankah Kita Kepala Nabi Wajib Kita Tidak Boleh Membeda Iman Satu Paket Tapi Ketika Mungkin Ditanyakan Kepada Saudara Kita Yang Kristiani Berimankah Kepala Nabi Muhammad Mungkin Jawabannya Berbeda Tapi Saya Juga Tidak Tahu Apa Begitu Jadi Hal Seperti Ini Berarti Garisnya Tegas Oleh Karena Itu Maka Islam Memberikan Toleransi Di Dalam Al-Kahfi Ayat Yang ke 29 Allah Menyajakan Yang Mau Beriman Silahkan Yang Tidak Juga Mengenai Karena Pemilihan Terhadap Agama Merupakan Konsekuensi Masing-masing Nah Karena Itu Jika Dialog Ini Untuk Penguatan Masing-masing Akhidat Itu Bagus Saya Sangat Selalu Pertama Pak Ibrahim Baca Quran Bagus Lagamnya Kayak Pak Kenur Iskandar Iskju Dan Kalau Boleh Terus Dikaji Karena Kalau Saya Menyampaikan Tentang Mu'jijat Satu Ayat Saja Itu Di Dalam Al-Qur'an 23 Allah Menyajakan Al-Qur'an 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 Menentang Menentangnya Juga Manusia Kalau Betul Al-Qur'an Ciptaan Muhammad Dia Tidak Bisa Mencipta Itu Jadi Kalau Nabi Muhammad Bisa Anda Buna Bisa Karena Logikanya Muhammad Manusia Anda Manusia Sama-sama Manusia Mesti Bisa Ternyata Bangsa Arab Pada Saat Itu Tidak Mempuh Satupun Nah Kemudian Saya Ingin Menyampaikan Ini Pak Sedikit Ya Setengah Mungkin Perspektif Mujizat Mungkin Yang Berbeda Mujizat Adalah Tanda Kerasulah Yang Diberikan Khusus Kepada Para Utusan Jadi Dalam Al-Qur'an Nabi Isa Itu Banyak Sekali Kautama Bisa Menghidup Kalau Mati Dalam Cerita Itu Nabi Isa Ketika Benar Ada Seorang Rasul Ya Saya Utusan Kalau Benar Saya Minta Coba Hidupkan Orang Yang Terah Mati Kemudian Kata Nabi Isa Kira Kira Yang Mana Yang Harus Hidupkan Yang Kemarin Baru Mati Atau Sudah Seminggu Sebulan Atau Sudah Mubu Kemudian Mereka Menjawab Saya Minta Hidupkanlah Sam Bin Nuh Ternyata Beliau Duduk Muda Salat Baraka'at Meminta Pada Allah Ya Allah Tolong Hidupkan Sam Bin Nuh Sam Bin Nuh Ini Yang Kemudian Menjadi Alubah Asamiah Kemudian Menjadi Bahasa Semih Dan Itu Di hidup Buat Memang Jadi Mungkin Dalam Perspektif Mujizat Ini Kita Bukan 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 Hanya Rasul Sence Saya Konfirmasi Bapak 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 Tidak Bukan Minum Racun Kedua Bapak Akan Mengerti Bahasa 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 Baru Yang ketiga Apa Bapak Minta Dipatuk Ular Baik Tapi Saya Gabrani Bawa Ular Sudah Ini Sudah Kami Takkal Maksudnya Menang Selaka Oke Ini ada Racun Berangkali Ada Yang Berani Nanti, nanti Itu nanti, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama siapa? Saya Hayatul Isma Ibu rumah tangga Dari Jakarta Barang Untuk semua Yang hadir disini Saya merasa beruntung Subhanallah, walhamdulillah Saya bersyukur sekali Berada disini, karena kenapa? Mudah-mudahan Tidak hanya saya saja, tapi semua Yang ada disini, yang muslim dan muslimah Menambah betapa Beruntungnya kita beragama Islam Dan menambah Keyakinan kita untuk tetap Memeluk agama Islam Tadi saya menengar Dari awal sampai akhir, begitu Anggisiat saya menengar Dari saya Mengambil cuplikan-cuplikan Dari semua Pembicara yang ada di depan saya Sampai kapanpun Agama Islam Dan agama Nasroni Karena itu suatu keyakinan Tidak akan bertemu Kecuali Sampai runtuh dunia ini Baru nanti akan tahu Siapa yang akan diterima oleh Allah SWT Baik, terima kasih Sudah Belum Kemudian Kemudian Jadi Ibu rumah tangga Banyak juga Terus kan Mujizat itu urusan Allah Mujizat itu urusan Allah Dalam Al-Quran itu Sebuah Mujizat yang diberikan oleh Rasul Rasulullah SAW Yaitu 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 Muhammad Nah Di dalam Al-Quran itulah Ketika kita menghadapi dunia yang Fenomena Yang Menghadapi Fenomena dunia yang semakin Menggalaukan kita Meresahkan kita Dan membuat Menangis kita Berada lama-lama Di dunia ini Maka Ketika kita Membacakan Al-Quran Akan Tergetar Hati kita Ala Bidik Billah Hitad Ma'inul Kulub Begitu Seperti saya Bergetarnya Mendengar penuturan Bapak Agus Timus Agus Timus yang Baru masuk Islahan ya Pak Bapak baru masuk Islahan kan Dia berbicara Saya begitu Tergetar Seperti saya Bergetar ketika Membaca Al-Quran Subhanallah Nah Untuk itu Pak Itu kan Suatu Mujizat Mujizat Yang bisa Menyembuhkan Segala Macam Penyakit Sampai Diri kita Sudah Diambang Putus hasil Insyaallah Akan Terobati Dengan Membaca Al-Quran Untuk pertanyaannya Ya Pak Sebagai manusia Yang Tidak Terlalu Dalam Memikirkan Agama-agama Saya Minta Nanti Pak Seandainya Sekarang Yang masuk Menyusup Menyusup Kalau ada Orang Islam Yang masuk Kristen Karena Sekedar Ingin tahu Dan Ingin Menghancurkan agama Atau Orang Orang Kristen Yang masuk Islam Yang sekedar Ingin Menghancurkan agama Itu Menurut Bapak-bapak Yang di depan Saya Pengen tahu Jawabannya Bagaimana Dan Bertindak Seperti Apa Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Langsung Saja Pertanyaan Mohon maaf Perbagi saya Kalau saya salah Saya Tidak Menyebutkan Wahyu Santo Ayat 8 Itu Tentang Yesus Adalah Firman Nah Ada yang Disebutkan Bahwa Firman Itu Adalah Tuhan Nah Firman Juga Tadi Desebutkan Adalah Langi Bumi Oke Nah Sedangkan Yang Mengeluarkan Firman Dan Firman Itu Sendiri Jelas Berbeda Artinya Kalau Di dalam Islam Yang Berkata-kata Kalam Itu Berbeda Dengan Apa Yang Dikatakannya Sehingga Itu Ada Perbedaan Kemudian Saya Mencatat Apabila Firman Adalah Tuhan Apa Perbedaan Yang Menciptakan Dan Yang Diciptakan Terima Mas Di sini kami ingin Mengingin penjelasan Mungkin penjelasan dari Bapak Tadi Dari Pak Si Brahim Yang muda Yang muda tadi Itu Karena Terus Kami ingin Dapat penjelasan dari Injil Itu Apa Ayat Yang Mana Karena Kalau Dia Jelas Sangat Jelas Kita Adalah Yang 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 satu saja yang kedua nanti setelah acara disini kita berkumpul untuk bersama nanti gantian silahkan ya bedok saja nanti kalau curhat belakang sama saya nanti pernah ada kejadian itu di Kalimantan tempat saya pengijil dia disuguhin minuman pada saat dia mau minum itu pecah gelasnya Oh berarti benar firman Tuhan jadi kalau bapak selalu saya minum ya Yesus berkata minumlah roh kudus roh kudus yang harus di minum karena dia itu air minuman air Zangkab kalau orang Arab jadi yang perlu dibinum itu roh kudus Pak bukan racun jadi tidak pernah Yesus menurut orang minum racun ada-ada itu bapak bapaknya minum racun oke itu jawabannya terus yang kedua bapak bilang gini Yohanas 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka menyembah percaya kepada engkau satu-satunya ala yang benar dan mengandang Yesus Kristus yang kau utus kalau bapak baca jemaah ayat ini Pak Yesus yang ngomongin kan di ayat 17 kalau bapak baca di Yohanes 3 ayat 18 itu sebenarnya satu ayat-ayat pasal demi pasal itu berkait tempat jadi bapak sambungkan Yohanes 17 ayat 3 dengan Yohanes 3 ayat 18 karena Yesus berkata percayalah kepada dalam nama antunggal malah jadi maka Yohanes 17 percaya pada Allah dan mengenal Yesus Kristus apanya yang terkenal nabi-nabi-nabi bukan namanya maka roh kudus apa roh kudus dalam nama aku ini mereka tumpah bapak sikmah roh kudus itu apa roh kudus Tuhan roh kudus Tuhan roh kudus Tuhan gitu loh jadi bapak harus menyambungkan akhir jemaah satu-satu ayat bahan-bapak itu efek ini bisa pindah karena firman karena perkataan saya kalau saya mau ngomong gini nggak pindah tapi karena pindah pindah dia nah langit dan bumi Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi bukan bukan begini dia berfirman jadi artinya perang firman kalau nggak ada firman langit dan bumi nggak jadi kalau Allah ngomong kayak gini nggak berfirman dia jadi nggak langitnya nggak jadi tapi karena Allah mengatakan jadi maka jadi terkuasa firman dan firman itu yohannes satu ayat satu yohannes satu ayat satu itu yang menulis rasul itu yang mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu besar-besarannya Allah dan firman itu adalah Allah jadi begini kalau Allah berkata begini gelap gelap kalau Allah dia nggak ada yang terjadi makanya dikatakan dalam nasmur langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah itu apa Allah sendiri hatinya Tuhan rohnya Tuhan makanya di luar kalau saya mati karena firman itu adalah saya sendiri makanya firman itu adalah roh Bapak ini Bapak itu adalah yang memimpin firman dan roh itu pikiran kepala makanya dikatakan Yesus berkata Bapak itu lebih besar dari aku Bapak yang memutus aku karena botol ini pindah saya berkata-kata karena ada berita dari kepala pindah kata kepala pindah maka mulut berkata pindah kalau Tuhan berkata langit dan bumi Pak Insan dan munggu kita semuanya ilang-ilang semuanya itulah puasa firman makanya Yesus berkata aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah yang maha kuasa Yesus adalah Tuhan orang-orang di Juba itu studis the king of king raja segala raja dan pengenalan ini ini luar biasa Pak makanya seluruh bumi akan menyembah Yesus karena Tuhan sedang membuka pengenalan akan Tuhan supaya Bapak dan Ibu waktu saya pernah bermimpi Tuhan berfirman kepada saya begini aku aku akan memakai engkau untuk menjelaskan mata dan suaraku dan rupanya Tuhan memberikan kepada saya karuna untuk menjelaskan dan tapi itu enggak itu baru sedikit tapi karena waktunya udah habis saya akan jelas papan yang lebar sampai tutas terima kasih kalau saya boleh jadi orang Kristen itu kalau beliau karena Yesus saya karena Muhammad saya harus menjadi orang Kristen karena Muhammad menyuruh dan dalam Al-Ma'idah ayat 47 waliyahkum ahlak injil bima azzawallahu fi waman lamiyahkum bima azzawallahu fawlaikuhmul fasqun kenapa orang-orang yang pernah memegang Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu Bapak masuk Islam salah barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Fasik jadi orang Kristen masuk Islam Fasik alias khusus tapi kalau saya masuk menjadi orang Kristen itu adalah suatu kebanggaan Yesus membawa agama damai Yesus tidak pernah membawa pedak jangankan pedak pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan beliau adalah panglima perang dan satu-satunya agama yang boleh berperang hanyalah Islam yang kedua saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam hai semua manusia orang-orang yang beriman masuklah dalam Islam itu secara sempurna saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna solat lima waktu siapa kuat mungkin ibu-ibu yang banyak duit boleh tapi bukan beca orang miskin petani susah mengikuti ajaran Islam dalam Al-Ma'idah ayat 44 dalam talam-talam ayat 44 barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah maka mereka adalah kafir saya sampai sekarang tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna karena hukum Allah harus ditegakkan Al-Ma'idah ayat 30 langkah 8 wa syarifu wa syarifatu fakta'u au girmah orang pencuri laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sampai hari ini hukum Islam tidak bisa berlakukan apalagi di Indonesia saya masuk dan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang telah memaafkan semuanya mengampuni semuanya ada wanita yang bersinah diampuni dan dilepaskan tetapi pada zaman Nabi Muhammad seorang wanita yang bersinah dirajang sampai mati baca baik-baik hadis surat anmu ayat kedua surat anmu jadi harus diperlakukan hukum Islam itu kalau sekedar sholat jengkan jengking 5 kali gampang kamu sholat sampai hitam jidatmu gak apa-apa gak ada yang marah tetapi kalau hukum potong tangan berlaku hebat terima kasih baik tepuk tangan untuk pebicara kita Alhamdulillah saya suka kalau ada orang yang maki saya saya suka sekali karena itu berkat Allah saya suka sekali dan hal ini saya rasakan pertama kali ketika saya jadi uang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak lalu yang minum racun lalu ada teteh kita barusan yang nanya dari mahasiswa seorang mahasiswa yang luar biasa itu sebetulnya tidak terjawab oleh Bapak sekali lagi tema kita adalah tentang Yesus dan tentang Rasulullah semuanya jawablah tentang hal itu saja gitu ya itu saja sedikit saja sebelum komen jawab jadi memang yang saya perhatikan dari om dari abang kita ini dari om yang sebelah ini sama sekali keterangannya sangat-sangat maaf ya tapi kita sama-sama dengerin ya dari awal ya sangat tidak teologis sangat tidak teologis maaf kalau si abang bilang setiap orang bisa menguasai ilmu kalau menguasai hikmat kalau minta repus tidak juga Allah itu memberikan free will hanya kepada makhluk yang namanya manusia yang lain tidak punya free will kita bebas memilih memilih untuk jadi oon atau jadi pintar memilih jadi bodoh atau jadi pintar dan Allah Bapak di surga itu memberikan itu semua sama seperti di luka 11 tentang cekpa anak yang hilang itu dia bebas kan anaknya maaf ya Bapak kalau pertanyaannya dari audiens itu tentang teologi jawablah seturut dengan teologi begitu jadi maaf bahkan Salomo saja yang bilang aku memilih hikmat ketika dipilihkan harta dan hikmat atau pengetahuan dia memilih hikmat artinya dia mau belajar dulu supaya dia bisa jawab orang jangan belum tahu atau pengetahuannya dangkal saya gak berani ada pertanyaan saya gak berani jawab bos apalagi yang menyangkut tentang Al-Quran saya gak berani jawab silahkan tanya siapa yang berketeningan ustaz para ustaz bapak dari MUI itu yang mereka kalau saya ditanya tentang Injil baru saya jawab karena saya belajar Kristen mengajarkan tidak boleh bodoh harus belajar harus sekolah karena itu Kristus tidak ada di dalam Injil sejak 12 sampai 30 tahun dia masuk ke sinagog disana dan tempatnya masih ada sampai sekarang misalnya kalau om sudah pernah kesana dikasih lihat gak usah ikut belajar kayak om ini gak usah ikut jalan holy land tour dikasih lihat tempat dimana Yesus pertama kali mau 12 tahun hilang dicari sama mamanya ada tempatnya masih ada sampai sekarang dia datang ke sinagog untuk belajar see now learning bukan study bukan buka internet lalu percaya diri kita buka no tidak baca dan belajar learning pada suatu saat yang bum bilang tadi ketika om yang bilang apa rajang-rajam itu ini contoh kecil aja saya jadi ingat cerita itu itu pada saat itu bos bos besar ini si ganteng ini si wajah manis ini dia sedang tulis sedang menulis di tanah betul loh sedang mengajar dia sedang menulis-nulis di atas tanah dengan jaringan setelah itu baru menulis-nulis ya apa dia nulis-nulis bukan menulis dia mengajar mengajar dia mengajar baik dia menulis pada saat itu penelitian semua semua penelitian semua penelitian mengidentikan bahwa bos kita ini nabi nabi besar ini yang tumbuh dari osung yang tidak pernah kena sperma bayangkan osung yang berkembang tidak pernah kena sperma tidak pernah kena zigo tidak pernah dia sedang menggambarkan alma maternya artinya artinya bahkan Jesus sendiri pernah belajar dan dia tidak mau di depan murid-muridnya menjadi seorang yang dumu ketika dia mengeluarkan argumennya aku sekolah aku belajar aku sinau sehingga ketika aku meminta kepada bapak sama seperti salun takut takut Tuhan adalah awal dari pengetahuan takut artinya apa dengarkan dulu belajar belajar sama seperti yang kitab keluaran ulangan tulis belajar anak-anakmu semuanya itu taruh di atas dakinya lalu di tangannya taruh dimana saja sebagai lambang mereka belajar jangan jawab asal-asal bos bahaya itu saja yang mau bilang buat mbak di belakang tetek di belakang yohanes 1 ayat 1 kita semua sudah tahu itu sudah menjadi rahasia umum bahkan dari sekolah teologi pun menggantiakan karena sebetulnya yohanes 1 ayat 1 adalah copy paste dari sajak atau syair helenisme stoa teatrika yang dipakai oleh orang-orang Yunani di seputaran Asia kecil itu dipadankan dengan keberadaan seseorang atau tokoh mit greek grika Yunani mitos dewa-dewa seseorang atau seseorang tokoh yang namanya mitras sudah kita sudah sama-sama tahu jangan bongkar bongkar itu lagi kasihan 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 terima kasih kasihan baiklah tadi tadi beliau menyampaikan tentang potong tangan kum islam di indonesia tidak mungkin menerapkan potong tangan ketemu koruptor atau pencuri kenapa karena disini bukan negara islam dan syariat islam belum diterapkan kalau di Arab selalu dipotong tapi untuk memotong tangan itu tentu ya ada dilihat dulu kerugiannya sebesar berapa besar berbeda banyak orang baru ada hukum itu diberlakukan nah kalau di indonesia berlaku hukum islam ya pasti kisos itu harus juga diberlakukan tapi kenapa tidak diberlakukan karena tidak kita negara kita bukan negara islam nama salah surat al-maida 4 dari 4 4 4 6 4 7 kan salah wa mahalam yakum bima'an zal'allahu bahwa kumul kafirun fasyikun zalim itu kan ada tiga kalau apabila harus yang pada alkitab itu harus memakai hukum sesuai dengan diincil kalau tidak jadi zalim kafir dan sebagainya jadi itu hanya berlaku untuk bani bani israel jadi kalau di indonesia berlaku secara islam orang saya tidak mau ya pakai hukum itu bagaimana saya lihat injil orang yang mencuri sama juga dipotong dibunuh orang membunuh dibunuh gigi ganti gigi mata ganti mata nyawa ganti nyawa ini juga kan banyak alkitab tentang kisah seperti itu nah kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari jemaah kalau kita lihat justru ayat yang membunuh dengan pedang itu di alkitab itu ratusan banyak sekali coba kita lihat Tuhan menyuruh masing-masing membunuh temannya tetangganya bahkan supaya dapat berkat supaya dapat berkat kalau kita harus bayar dengan jiwa anak laki-laki saudara kita supaya kita dapat berkat apakah ya supaya dapat berkat Tuhan kita harus bunuh saudara kita laki-laki anak laki-laki kita tetangga kita teman kita ini ajaran apa ini ajaran apa ini betul-betul sebuah sebiaya pertanyaan terakhir tadi Pak bagaimana hukumnya ketika orang Kristen pura-pura masuk Islam menyusup Islam pura-pura masuk Kristen menyusup bagaimana etika beragama dalam konteks itu ya kalau dia berpura-pura ya tentu kita harus cegah kita harus usir keluarkan karena disini tidak berlaku syariat Islam ya tentu saja tidak harus di hukum pancung atau dibunuh dan sebagainya tapi kalau kita tahu dia berpura-pura ya kita harus cegah ya kan karena itu mengkari kita harus cegah dia keluarkan dari Islam dan sebagainya begitu juga tentu sebaliknya karena memang banyak orang-orang Islam yang ada orang Islam juga yang masuk ke Kristen orang Kristen juga ada juga yang menyusup ke orang Islam ya banyak teman-teman saya juga ada beberapa yang bekerja seperti itu tapi masuk ke sana dalam dalam rangka apa dia ingin mengetahui lebih jelas lebih tahu tentang apa di Kristen orang Kristen begitu nah itu kan apa namanya usaha-usaha untuk membongkar rahasia dari setiap agama apakah betul Islam dan Kristen selamanya tidak akan bisa ditemukan Insya Allah bisa insya Allah bisa asal satu modal saya jujur itu saja kalau bukan saya siapapun orang Kristen mau jujur ketemu saya Insya sekali sekali ketemu pasti dia kalah asal satu jujur selama dia tidak jujur dia gak mau terima satu kebenaran itu percuma asal mau jujur berapa ratus orang Kristen yang saya Islamkan kenapa dia datang dengan jujur dan dia betul-betul ingin mencari kebenaran asal betul-betul mencari kebenaran Insya Allah apa namanya pembicara dan juga atusiasme audien saya agak biarkan biar ada dinamika yang berbeda dari biasanya tetapi lebih kurang dari itu semua sesungguhnya apa namanya kita bisa jadikan semua ini untuk masing-masing baik para pembicara saya sebagai moderator panitia maupun bapak ibu ambillah ini hikmahnya terenungkan Imam Mahanafi pernah mengatakan pendapatku benar tetapi bisa jadi mengandung kesalahan pulang dan terenungkan pendapatmu salah tetapi bisa jadi ada titik-titik kebenaran yang bisa saya jadikan terenungan ini jauh lebih indah sebagaimana orang bapak dari UI tadi mengajurkan untuk toleransi bapak ibu saya tidak akan menyimpulkan banyak cuman saya ingin meng-closing terhadap apa yang sudah menjadi diskusi pada siang hari ini bahwa sesungguhnya wahyu itu bisa dipahami melalui tiga pendekatan yang pertama pendekatan ilmiah itu tugas orang kampus tugas para peneliti dan ilmuwan yang kedua bisa didekati dengan pendekatan moral karena agama kalau tidak bisa didekati dengan moralitas itu bukan agama karena agama itu identik dengan pembangunan moral dan yang ketiga didekati dengan ideologi ini bersifat subyektif apapun itu ayat apapun itu surat ideologi apa pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diantara kita menghakimi satu dengan yang lain tidak boleh kemudian menjustice peace dengan apalagi dengan emosi dan kekerasan satu dengan yang lain berbeda itu sebuah keunikan dan keberagaman tetapi akidah harus masing-masing dipegang sebagai jalan yang lapang untuk masuk ke surga saya tidak tahu apakah surga orang Islam dan Kristen itu sama saya tidak tahu apakah semua yang ada disini otomatis masuk surga meskipun korupsi saya tidak tahu itu Bapak tidak ada yang menang tidak ada yang kalah semoga ini memberikan cahaya hidayah yang lebih baik untuk masa yang akan datang kita amin ya robbal amin bila di taufik kepada hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh